Selamat datang di acara CEO Talks, sebuah acara yang menampilkan para CEO terbaik di Indonesia. Mereka adalah para pelawan bangsa yang telah mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan menciptakan pemerataan. Ikuti perbincangan saya dengan Erlangga Hartarto, Founders dan Preskom Fajar Surya WCSA TBK. Erlangga Hartarto, menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Fajar Surya WCSA TBK sejak tahun 1988. Pria yang lahir di Surabaya ini sempat menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia. Karirnya di dunia politik ia awali dengan bergabung dalam kepengurusan Partai Golkar sejak 2004. Dan pada periode 2009 hingga 2015, ia tercatat sebagai Ketua DPP Golkar. Kini ia berencana maju dalam pemilihan calon Ketua Umum Partai Golkar. Pemirsa, bisnis dan politik, mana yang paling penting dari keduanya? Dalam kenyataan, dua-duanya sama penting. Bisnis penting untuk ekonomi, untuk pertumbuhan, dan sebagainya. Tetapi politik penting juga karena elit politik penentu kebijakan publik. Sudah ada bersama kita Erlangga Hartarto, founders dan preskom Fajar Surya WCSA TBK, yang juga salah satu pimpinan DPP Partai Golkar membidangi industri dan perdagangan. Pak Erlangga, ini bisnis dan politik itu hubungannya erat sekali. Bagaimana Anda melihat ini? Saya melihatnya bahwa bisnis itu sebagai suatu unit dari ekonomi secara keseluruhan. Namun, bisnis itu akan berkembang kalau lingkungannya itu sehat. Nah, lingkungan iklim usaha itu akan sehat kalau kebijakan publiknya itu diterapkan secara benar. Nah, kebijakan publik yang benar itu ditentukan oleh keputusan politik. Jadi, politik dan bisnis itu saling terkait. Sangat terkait. Anda adalah founders dan sekarang preskom PT Fajar Surya WCSA. Nah, Anda sudah di politik juga. Sudah lama sekali di politik. Sudah tiga periode menjadi kota DPR. Dan sekarang Rani mau menjadi ketua umum Partai Golkar. Apakah bisnis Anda sudah cukup solid? Ya, bisnis ini kan sudah berjalan sejak tahun 90-an. Dan setiap tahun kita mempunyai pertumbuhan. Jadi, kapasitas dari sekitar 300 ribuan, hari ini kapasitasnya 1,5 juta ton. Bidangnya? Bidangnya adalah packaging paper. Packaging paper itu adalah kita memproduksi kertas kraft maupun kertas liner board. Contohnya itu adalah kita membuat bahan baku untuk membuat packaging box misalnya. Apakah masyarakat kalau dari supermarket pulang ke rumah pasti membawa box. Dan box itu adalah bahan bakunya dibuat oleh banyak-banyak. Kalau beli elektronik itu, itu kartun-kartun. Beli sepatu, beli minuman, beli bakmi yang di supermarket. Jadi, kita selalu mengatakan bahwa bisnis saya adalah membantu konsumen membawa barang dari toko sampai ke rumahnya. Sesudah itu, box yang sudah tidak dipakai oleh konsumen, nanti kembali lagi ke pabrik di daun ulang menjadi bahan baku. High demand juga. Jadi, itu high demand. Jadi, kita memproduksi recycle produk dan kita konsepnya adalah green. Recycle ya, karena perusahaan ini tidak ada di hulunya. Bukan yang pulp and paper di hulunya sana. Bukan, kita 100% recycle. Recycle itu berapa persen, Pak? Kita 100%, Pak. Bajan Suria Pesipi Sesa itu 100% recycle. Jadi, kita tidak menggunakan pulp, tetapi recycle ini sepenuhnya diperoleh sebagian dari dalam negeri, sebagian dari orang negeri. Kita akan melihat bagaimana kipra Anda di partai politik dan motivasi Anda untuk memimpin partai Golkar. Tetapi, sebelumnya itu, bagaimana Anda melihat ekonomi Indonesia? Nah, Anda sudah bergerak di bidang industri. Dan ekonomi Indonesia kan masalahnya pada struktur, Pak. Kenapa? Kita tergantung pada komoditas, kemudian tenaga kerja murah. Nah, energi kita selama ini murah juga. Nah, kita harus transformasi itu kepada industri, Pak. Kita mengekspor barang yang betul-betul berada yang pentinggi industri. Nah, ini bagaimana Anda melihat? Sudah ada ke arah sana atau tidak ini sekarang ini? Sebetulnya kita terlambat, Pak. Pada periode pemerintahan Pak Harto, kita sudah mulai industrialisasi. Dimana industrialisasi kita sudah tergejot, kontribusi terhadap PDB-nya sudah bagus. Sejak repelitas satu? Iya, sejak repelitas satu sampai yang terakhir, industri kita sudah disiapkan untuk tinggal landas. Namun, sudah periode krisis, hampir seluruh industri itu bermasalah dengan leverage yang terlalu tinggi. Pada saat rupiah jatuh, itu tidak ada satu company pun yang bisa mengabsorpsi itu kerugian yang luar biasa pada waktu itu. Nah, kemudian sesudah pas ke krisis 98, itu hampir tidak ada lagi investasi baru di bidang industri. Nah, semua itu masuk ke sektor-sektor lain, ya utamanya ke sektor-sektor kembali ke komoditi. Dan ini dipicu dengan harga komoditi yang menarik. Nah, akibatnya walaupun kita bicara nilai tambah, tidak ada satu program pemerintah yang mendukung nilai tambah secara konsisten. Bahkan, kalau untuk manufacturing dari hulu ke hilir, malah kesulitan mereka untuk berkembang. Karena regulasi hulu dan hilir itu tidak baik dari segi beanya. Nah, ini sinkronisasi tidak terjadi, sehingga malahan terjadi sebaliknya, deindustrialisasi. Nah, deindustrialisasi ini ditambah lagi dengan liberalisasi perdagangan. Nah, pada waktu menjelang ASEAN-CINA FTE, kami sudah melihat bahwa ada regulatory arbitrage antara yang akan didorong oleh ASEAN-CINA FTE, di mana biaya masuk semua diturunkan. Tetapi ini sinkronisasi biaya masuk di dalam negeri, antara kawasan berikat dan dengan ekonomi lokal. Ini tidak menunjang. Jadi, kebijakan kita untuk ikut meneratangan di FTE ini, itu tidak bagus buat industri kita yang baru bertumbuh, ya? Ya, jadi tidak ada keberpihakan dorongan. Sehingga hari ini kita bisa lihat berbagai sektor kalah saing dengan CINA. 2007 itu, 2007 kita masih surplus dengan Tiongkok. Sekarang kita sudah defisit. Sekarang kita sudah defisit. Dan pada waktu itu, ya saya kebetulan sudah di komisi 6, kita sudah me-warning pemerintah bahwa industri kita tidak punya daya saing terhadap produk-produk CINA ini. Dan itu, kalau sekarang terjadi trade defisit, ya kita sudah lihat ini. Jadi, tidak usah heran. Nah, makanya dalam undang-undang perdagangan yang dibuat pada waktu saya ketua Pansus, kita masukkan bahwa perjanjian internasional itu harus memerlukan persetujuan daripada DPR. Sehingga kita punya waktu untuk konsultasi publik, Pak. Nah, di situ pentingnya politik itu di situ, Pak. Jadi, konsultasi publik itu bisa dijalankan sehingga check and balance itu jalan. Jadi, jangan sampai seperti pelaku tahu-tahu harus gulung tikar, Pak. Akibat suatu kebijakan. Kebijakan publik itu penting sekali. Pemirsa, kami segera kembali.